Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih berjumpa lagi di channel Samudera Itawa Dan Alhamdulillah sahabat Samudera Itawa semuanya dimanapun Anda berada Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sedikit informasi mengenai dunia petanakan Khususnya kambing PE teman-teman semuanya Jadi Alhamdulillah karena apa? Karena tadi untuk pengiriman yang mendapatkan hadiah satu ekor kambing Yaitu yang bernama Mifah Ternyata alamatnya Semarang sudah saya kirim kambingnya Dan Alhamdulillah sudah sampai tempat tujuan Dan untuk yang lain yang mendapatkan voucher 200 ribu Alhamdulillah tadi juga sudah semuanya saya transfer Untuk voucher senilai 200 ribu Yang masih belum memberikan Ngirimi nomor kening yaitu yang bernama Nasfi Hanafi Jadi cuma tinggal satu orang Nasfi Hanafi Seperti itu Dan untuk mungkin yang satu Yang bernama Muhammad Khokhi Itu Dia berpesan untuk dikasihkan ke Anak yatim piatu Seperti itu Jadi nanti kami akan Laksanakan untuk pesannya Seperti itu Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih Untuk sahabat samudera taas semuanya Yang selalu setia mendukung channel kami Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih Dan mungkin untuk informasi Informasi selanjutnya Insya Allah kami akan terus berbagi kepada sahabat samudera taas semuanya Khususnya Akhir bulan ini Jadi bulan depan Eh bulan depan Bulan depan kami akan menyediakan Satu ekor kambing darah lagi Jadi jangan sampai dilewatkan momen-momen Bulan ini Tentunya di channel samudera itawa Dan untuk Istilahnya Sahabat samudera itawa semuanya Yang masih baru bergabung di channel kami Yang ingin beternak Yang ingin terjun dalam dunia peternakan Yang masih pemula Teman-teman soalnya Harus benar-benar diingat Karena Dalam dunia peternakan itu Sangat-sangat lah Sulit juga Kalau dibilang sulit Sulit sekali Kalau dibilang mudah Mudah sekali Jadi misalnya kita sudah memahami Mengetahui Sudah mengetahui Misalnya Tahu spek-spek Cara kerjanya Sistem kerjanya Seperti apa Insya Allah sangat mudah Tapi kalau Istilahnya kita masih belum paham Masih awam Belum tahu Itu sangat sulit sekali Misal saja Contoh Kambing kenapa Tidak gemuk-gemuk Karena apa Karena untuk pola makannya Itu kurang teratur Pertama Jadi untuk pola makannya Kurang teratur Kedua Untuk nutrisinya Mungkin kurang cukup Untuk nutrisi Padahal Kalau untuk Kambing Perawatan kambing Yang jelas pada dasarnya Adalah hijauan Misal kita kasih Hijauan banyak Misal Hijauannya cukup Hijauannya banyak Nanti tinggal Dikasih comburan Sedikit saja Tidak perlu Banyak-banyak Contohnya Comburannya itu Sangat bervariasi Sangat banyak Macemnya Dari mulai Ampas tahu Polar Kelecepan kedelai Terus Kangkong kering Terus jagung Terus ketela Itu bisa Semuanya bisa Jadi Semua Bisa di Misalnya bisa 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 dicoba Dikasihkan Misal Kalau di pegunungan Mungkin Adanya cuma Tela Atau pohong Bisa dikasihkan Tapi yang tela-tela Untuk konsumsi Kita Seperti itu Yang tidak beracun Jadi caranya nanti Gampang Bisa di Rendam dulu Ketelanya direndam dulu Nanti kalau sudah Satu malam Mungkin dikasihkan Itu tidak apa-apa Atau mungkin bisa diserowot Sudah kering Nanti dikasihkan Juga tidak apa-apa Misal tidak ada tela Di perkotaan Mungkin jagung Juga bisa Jagung menir Lembu Itu dikasih Mungkin polar sedikit Bisa Dikasihkan Dibak Buat cumburan Jadi sebenarnya Kalau untuk perawatan Itu mungkin sangat mudah Teman-teman Tinggal Kitanya Rutin Apa tidak Itu pertama Kalau untuk Menunya Itu sebenarnya Mudah Jadi pertama Kita harus rutin Itu yang paling utama Kedua Kita harus Menyajikan Tidak rubah-rubah Penyajiannya Tidak rubah-rubah Untuk menunya Pertama harus rutin Penyajiannya Jangan rubah-rubah Nanti biar Kalau sudah Biar senang Kambingnya Karena apa Buat adaptasi Makan itu juga sulit Misal Kita Pembeli kambing Baru Terus Kambingnya Tidak mau makan Ya memang Semuanya itu Butuh proses Butuh adaptasi Saya pun juga sama Membeli kambing Dari dulu Kadang-kadang Ada yang kambingnya Saya kasih makan Tidak senang Tidak suka Cumburan Terpaksa harus dilatih Teman-teman Dilatih Biar adaptasi Nanti kalau sudah senang Adaptasi Baru Misalnya Pembentukan daging Biar Maksudnya Kalau sudah adaptasi Jadi Tambah gemuk Seperti itu Tapi kalau Masih belum bisa adaptasi Makannya pun Masih berganti-ganti Masih makannya pun Tidak rutin Itu pun juga Berbahaya Alhasil nanti kambingnya Tidak bisa gemuk-gemuk Itu Kalau untuk perawatan Menu makanan Nah disamping Itu untuk perawatan Kita harus mandikan rutin Kita harus mandikan rutin Biar bersih Kambing Kalau memang Butuh diubat cacing Harus diubat cacing Seperti itu Itu yang paling utama Kalau untuk Kutu Kutu itu sangat penting juga Kita harus basmi Kita carikan Ubat kutu Contoh misal Peditox Seperti itu Kita kasihkan Kita bilas Kita jemur Biar mati Untuk kutunya Nanti kalau kutunya Sudah bersih Kita Mandikan Satu Satu minggu sekali Kita sisir Rambutnya Biar bagus Biar sehat Seperti itu Istilahnya Seperti kita saja Kalau kita rambut Kita tidak Kita tidak Sampu Yang jelas Kalau kelamaan Tidak disampu Yang jelas Tidak enak Di kepala Seperti itu Misal Jadi Untuk perawatan Menu makanan Dan kebersihan Itu harus Penting sekali Karena untuk Perkembangan kambing Itu yang paling utama Dan lagi Untuk Teman-teman semuanya Yang istilahnya Mungkin yang masih pemula Yang baru terjun Dalam penerakan Kambing PE Misal Anda sudah membeli kambing Kadang-kadang dirawat Sangat lama Tidak birahi Tidak birahi Jadi tidak Birahi Birahi Tidak kawin Sebenarnya Setiap kambing Itu pasti birahi Teman-teman semuanya Setiap kambing Itu pasti birahi Cuman andanya saja Mungkin tidak teliti Kurangnya teliti Jadi tidak tahu Ada kambing Kadang-kadang Birahi Tapi tidak berlendir Cuma bengkak saja Dan kipit-kipit Ada juga Kambing birahi Berlendir Kipit-kipit Ada juga Yang teriak-teriak Seperti itu Itu sangat banyak sekali Untuk Istilahnya Kambing birahi itu Macamnya sangat banyak sekali Tandanya Jadi kita harus peka Dan harus teliti Kalau kita memang Ingin paham Memang benar-benar Harus teliti Itu yang paling diutamakan Dan untuk Mungkin untuk Pemilihan bibit Bahan Selanjutnya Kita sesuaikan Dengan kemampuan Teman-teman semuanya Kita sesuaikan Dengan kemampuan kita Masing-masing Kalau kita memang Mampunya masih Kelas ekonomis Ya kelas ekonomis saja Jangan terlalu berambisi Jangan terlalu terburu-buru Karena sangat berbahaya Sekali Kalau kita masih pemula Misal kita membeli Kambing harga Tiga juta Nanti misal Kalau dijual Anaknya Taruhlah dijual ke pasar Laku mungkin Dua juta Satu juta lima ratus Nah Kalau Anda sudah Mampu melaksanakan Seperti itu Mungkin Anda Sudah terbiasa Terlatih Jadi tidak kaget Jadi Anda pun Juga harus belajar Bisa mandiri Seperti itu Saya cuma Istilahnya Bisa memberikan Arahan Atau istilahnya Membantu Caranya Gimana Seperti apa Seperti itu Jadi Anda pun Juga harus Punya inisiatif Untuk mandiri Untuk mencoba Apakah benar Yang dikatakan Mak D Coba saya praktekkan Benar apa tidak Misal Anda membeli kami Harga 3 juta 5 juta Beranak Misal anaknya Dicoba ditawarkan Ke teman Atau ditawarkan Ke pasar Mungkin Di grup-grup Di online kan Mungkin Seperti itu Itu salah satu Cara alternatif Kita Mandiri Seperti itu Jadi Bebas Dari saya pun Bebas Tidak ada Larangan Artinya bebas Kami tidak Melarang Selama Anda Di jalan yang benar Seperti itu Tidak masalah Misal Anda Mempunyai Kambing Dijual Kalau memang Layak dijual Sekian Ya silahkan dijual Kalau memang Tidak layak Ya jangan dijual Dengan harga segitu Itu mungkin Maksud saya Di jalan yang benar Seperti itu Kita harus seimbangkan Dengan barang Dan untuk Istilahnya Pemasaran sendiri pun Sebenarnya Sangat gampang Teman-teman Saya Jadi sangat gampang Maksudnya Sangat gampang itu Gimana Misal Sangat banyak sekali Yang bertanya ke saya Caranya pemasaran Nanti gimana Mak D Soalnya di daerah Kami Tidak ada yang Istilahnya Pedagangnya Tidak ada yang Membeli Dijual kemana Nah ini kadang-kadang Pertanyaan seperti ini Sangat banyak sekali Di daerah-daerah Yang mungkin Tidak terlalu Banyak Peternak 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 kambing PE Jadi dulu Awalnya Saya Beternak Itu pun Juga sama Awalnya Beternak Juga sama Tidak ada yang Beternak Kambing PE Saya sendiri Beternak Kambing PE Ya memang Semua itu Butuh Butuh Proses Dan bertahap Teman-teman Misal saya Beternak Kambing PE Anda Beternak Kambing PE Teman Anda Tidak ada yang Beternak Nanti anaknya Dijual kemana Nah misal Anaknya dijual Ke teman Misal dijual Ke pedagang Daerah sekitar Atau mungkin Di Grup-grup Penjualan Online Seperti itu Bisa Semuanya bisa Dicoba saja Kalau Kalau semuanya Ingin bisa Memang harus bisa mencoba Harus mulai mencoba Jangan cuma Gimana caranya Tapi tidak berada Tindakan Itu sama saja Konyol Saya pun dulu Seperti itu Sudah Kami saya Sudah beranak Terus saya ingin jual Ternyata apa Saya jual kemana Akhirnya saya Tanya ke teman-teman Ya kalau mau CEMPE Aku ada Saya ada Bisa dibeli Kalau cocok harga Ya mungkin Salah satunya Cara seperti itu Dan kadang-kadang Saya tawarkan ke pedagang Siapa tahu Harganya cocok Misal seperti itu Nah Kalau memang Ujung-ujungnya Belum cocok Yang jelas Kadang-kadang Ya tidak apa-apa Untuk persahabatan Dikasihkan ke teman Biar berkembang Di daerah teman Seperti itu Nanti kalau Mungkin teman kita Sudah berkembang Kita bisa melayani Walaupun kadang-kadang Kita sendiri Yang istilahnya Kurang begitu Maksimal Penjualannya Tidak masalah Kan kita butuh Pengembangan Karena apa Setiap kali Pengembangan Itu memang Istilahnya kita Memang harus berkorban Teman-teman semuanya Seperti saya sendiri dulu Waktu masih Awal-awal Tapi Sejalannya waktu Berjalannya waktu Semuanya sudah mulai paham Ternyata Peminatnya mulai rame Kita Istilahnya Istilahnya Mungkin kewalahan Untuk Barang-barang Setok mungkin kewalahan Seperti itu Jadi pemesan sangat banyak Barang tidak ada Seperti itu Jadi Semuanya butuh proses Butuh Butuh Kita harus berani mencoba juga Kalau itu yang Di daerah Belum ada Peternak Kambing PE Jadi sebenarnya Sangat mudah Dan gampang Dan keduanya Kalau memang Daerahnya masih belum rame Belum ada Kambing PE Ya jangan membeli Kambing dengan harga mahal Misalnya harga 10 juta ke atas 15 juta 20 juta Seperti itu Jangan Itu ya jelas Berbahaya sekali Jadi Anda cukup membeli Di atasnya Harga pedaging aja Contoh misalnya Kambing Jawa Ranglu Harganya 2 juta Ya Anda membeli Taruhlah harga 3 juta saja Di atasnya sedikit Nanti misalnya Bila kita keluarkan Tidak ada pembeli Ya kita keluarkan ke pasaran Misalnya Anak 2 ekor Kita keluarkan di pasar Kan tidak masalah Misalnya Anaknya 2 ekor Laku 2 juta setengah Karena apa Modal kita 3 juta Kan aman-aman saja Siapa yang bilang rugi Kan tidak ada Misalnya kita membeli kambing Dengan ke 5 juta Anaknya 2 ekor Umur 5 bulan Kita jual ke pasar Mungkin lakunya cuma 2 ekor 3 juta setengah 1 ekor 1 juta 750 Kan tidak masalah Kan kita juga masih untung Teman-teman misalnya Kalau kita bilang untung Masih untung Tapi cuma kitanya saja Mau Mau mencoba apa tidak Mau melakukannya apa tidak Nah itu yang mungkin Terkendala Sangat banyak sekali Yang terkendala seperti itu Karena apa Karena rasa takutnya Rasa ketakutan itu Datang Kalau sudah takut Mungkin ya tidak bisa Berpikir dengan jernih Seperti itu Itu yang mungkin Harus benar-benar diingat Kalau kita sebagai Pemula yang ingin terjun Dalam dunia Peterangan kambing PE Khususnya Memang semua itu Ada proses Ada 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 hal-hal Mungkin kadang-kadang Kita ditekan takut Seperti itu Tapi kalau kita Tidak bisa melewatinya Yang jelas Kita pun juga Tidak bisa menjangkau Tujuan kita Seperti itu Itu yang mungkin Sedikit pengalaman kami Dari awal dulu Teman-teman Jadi kami Beritahukan ke sahabat Samudera Semuanya Siapa tahu Nanti bisa Berkembang di daerah Mungkin Se-Indonesia Seperti itu Jadi caranya Sesimpel itu Sebenarnya Caranya Tidak susah Nah nanti Kalau sudah berkembang Di daerah sekitar Sudah berkembang Peminatnya sudah mulai rame Baru penekannya Mungkin kita Agak mahal Sedikit Agak bagus Sedikit Jadi semua Butuh bertahap Teman-teman Jadi butuh Proses dan bertahap Jadi mungkin Seperti itu Untuk informasi Sedikit Informasi Kali ini Semoga Sedikit informasi Kali ini Bisa bermanfaat Tak lupa juga Semangat terus Harus yakin Kalau kita semua Pasti bisa Jadi sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Etawa luar biasa Pokok Yakin Oramung Cari Sub indo by broth3rmax